oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa se-indonesia raya informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini oke baik para pecinta tanaman masih bersama informasi tanaman dan peternakan oke kali ini saya mau berbagai tips jadi perawatan pemumpukan jambu air jambu air menjelang pembungaan atau pembuahan atau masa generatif nah sekarang memasuki bulan Juni ya memasuki bulan Juni ini waktu yang tepat karena bulan Juni ini adalah musimnya jambu jadi jambu air sudah musim sudah masuk musim jambu air jadi ada beberapa tips trik tutorial agar apa namanya agar jambu atau pohon jambu kita ini bisa berbuah dengan maksimal berbuah lebat dan sebagainya ini ada sebagian teman-teman yang apa namanya tadi jambunya kok sudah berumur kalau belum berbuah atau ketika berbuah itu sedikit nah mungkin ini bisa menjadi alternatif agar jambu air kita bisa berbunga dengan lebat oke baik ikuti videonya sampai habis simak videonya sampai habis jangan dilewati-lewati agar tidak simpang siur informasinya oke baik terlebih dahulu kita simak ya terlebih dahulu kita lihat pohonnya pohonnya yang mau ditreatment ditreatment untuk pembungaan itu haruslah usianya sudah cukup jadi ini jenis jambu air madudeli kalau ini ya ini jenis jambu air madudeli termasuk gencah jadi minimal untuk treatment ini 8 bulan ya 8 bulan ke atas itu sudah bisa untuk ditreatment pembungaan ini usianya sudah hampir dua tahun bulan Agustus 22 bulan lagi 3 bulan lagi ini 2 tahun Nah jadi tembukan kemarin sudah berbuah sangat lebat sekali bisa lihat videonya di kolom apa namanya di deskripsi nanti saya saya semarkan di situ linknya nah dan untuk perawatannya hari perawatannya, jadi satu bulan sebelum memasuki musim musim musimnya jambu berbuah ini batang-batangnya ini disiapkan jadi pemotongan tunas air ini pemotongan tunas air agar tidak ter agar tidak terlalu lebat dan daun-daun yang bertempat di batang tua itu dihilangi, dibuang jadi agar sinar bisa masuk seperti itu kemudian yang perlu kita siapkan lagi adalah pupuk pupuk saya menggunakan TSP dan KCL, jadi untuk proses pembungaan atau pembuahan atau untuk modal modal pohon jambu madu ini untuk berbunga lebat ini adalah TSP dan KCL ini TSP triple super pospat ini dengan KCL ini untuk agar lebih cepat diserap lebih cepat diserap saya melakukan sistem kocor ya sistem kocor jadi kalau sistem kocor ini cepat diserap tapi harus takarannya harus sesuai ya takarannya harus sesuai jadi satu timba ini kurang lebih selamat menikmati 10-11 liter 10-11 liter dicampur dengan TSP dan KCL ini saya gunakan dosis yang rendah saja setengah kilo jadi setengah kilo dibagi 2 TSP dan KCL jadi kurang lebih seperti itu kita pemupukan pertama kemudian 2 minggu lagi seperti ini lagi 2 minggu lagi setengah kilo dibagi 2 TSP dan KCL nah setelah itu kita tunggu hasilnya nah jadi bagi teman-teman yang penasaran hasilnya seperti apa ini mari jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan oke saya jelaskan kenapa kok harus TSP dan KCL jadi TSP dan KCL jadi perpaduan TSP dan KCL ini ini sangat baik untuk terkait dengan masa generatif atau pembungaan ini sangat baik jadi sebenarnya TSP TSP ini dan KCL ini cocok untuk masa pertumbuhan dan pembungaan ya jadi TSP ini fungsinya perpaduan antara TSP dan KCL ini jadi fungsinya untuk penyuburan tanah biasanya jadi para petani itu untuk pupuk dasarnya itu pakai TSP 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 nah untuk proses pembungaan seperti ini saya gandeng dengan KCL jadi untuk pembentukan nakar pembentukan nakar dan batang-batang dan tangkai tangkai buah ya agar lebih kuat agar lebih kokoh dan salah satu manfaatnya lagi untuk memicu bunga untuk memicu bunga jadi untuk memicu bunga dan kualitas buah jadi kualitas buah bobot buah itu bisa lebih berat jadi kalau dirawat atau perawatannya memakai pupuk TSP dan KCL jadi seperti itu jadi banyak sekali manfaatnya jadi termasuk salah satunya itu tadi yang saya jelaskan jadi untuk terkait dengan masa generatif atau masa pembungaan pembuahan itu meningkatkan kualitas buah berarti memperkokoh batang tangkai buah dan akar sehingga tidak mudah robo dan KCL ini bermanfaat untuk buahnya menjadi lebih berkualitas atau kalau yang merah itu ada karakter buah jambu air yang warna merah itu menjadi merah pekat jadi memperpekat warna pada buah jadi seperti itu jadi manfaatnya lagi yaitu untuk membantu proses fotosintesis ya membantu proses fotosintesis dan menguatkan tanaman agar tidak gampang terserang hama jadi seperti yang kita lihat disini mendung ya masih memasuki musim musim kemarau tapi masih ada mendung kadang berapa hari sekali itu masih hujan nah ini untuk membantu proses fotosintesis menggunakan TSP dan KCL jadi proses fotosintesis membutuhkan cahaya matahari oke baik sekarang saya lakukan pemupukannya jadi prakteknya seperti ini jadi pemupukan ini dikocor di bawah tajuk ya di bawah tajuk atau akar terluar jangan dipupuk di pangkal tapi dipupuk di di tunas yang paling luar nah ini di bawahnya ini tunas yang paling luar tunas yang paling jauh terus di bawahnya jadi pemupukan di bawahnya tajuk melingkar ya melingkar jadi di bawah atau di akar yang ter luar oke kita praktekkan ya oke kita kocor ya kita kocor di akar yang terluar ingat jangan sampai di akar atau pangkal ya di akar yang terluar atau minimal 1,5 meter 1,5 meter atau 2 meter dari jarak pangkal disesuaikan dengan ukuran pohon yang menekan yang menekan nah oke baik seperti itu cara pemupukannya praktek pemupukannya jadi sebenarnya ada sistem tabur ya saya pakai sistem kocor agar lebih cepat meresapnya oke baik insyaallah sekian dulu bisa kita lanjut di lain waktu jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat selamat menikmati